hai 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 semuanya kembali lagi di channel aku asli minyara Madeni di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat seragam buat yuta ya teman-teman seragam sekolah gitu Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman yang pertama disini kalian ganti ke karakter yang boy dulu ya disini kalian pakai karakter yang boy kalian yang boy setelah udah disini kalian ganti baju ya teman-teman teman-teman yang karakter yang boy ini ganti baju kalian masuk ke dalam rumah lalu ke tempat untuk ganti bajunya teman-teman di dalam kamar nah disini kalian pilih baju yang sebenarnya sih disini kalian bisa pakai baju sekolah yang biasa yang warna merah ini atau kalian juga bisa pakai yang uniform A summer yang ini kalian juga bisa pakai yang ini atau yang uniform yang B ini ya teman-teman kalian juga bisa pakai yang ini jadi kalian tinggal belajar dari ketiga baju itu ya teman-teman disini aku bakal pakai yang uniform B ya teman-teman yang B ini setelah udah kita langsung aja keluar ya disini kalian ke tempat ini teman-teman kalian klik menu setelah udah disini kalian ke tempat ini atau teman-teman kalian klik setelah udah disini Kalian ke atas Kalian ke atas itu ya Nah di sini ada warna teman-teman di sini Kalian ke warna yang hijau Kalian deketin masuk ke situ ya antesaman sampai seperti ini sampai kecil ya Sampai kecil seperti ini Setelah udah kita langsung kembali aja Ke rumah yang boy ya teman-teman Setelah udah disini Kalian ganti ke karakter Yang little boy ya teman-teman Karakter Yuta disini kalian ganti Karakter Yutanya ya teman-teman Setelah udah disini Aku bakal wait dulu ya teman-teman Buat Itu juga Nah disini kalian ganti ke karakter Little boy ya teman-teman yang Yuta ini Setelah udah kita langsung Langsung aja untuk ke rumah Homeboy ya kita bawa Karakter Yuta ini ke rumah Homeboy setelah udah Disini Kalian masih pakai karakter Yuta Teman-teman disini kalian klik Klik props klik furniture Disini kalian keluarin zabuton ya Setelah udah disini kalian Tutup ke zabuton ya Disini kalian klik zabutonnya Setelah udah disini kalian scroll Ke bawah di bagian skill disini Kalian kecilin ya teman-teman Sampai segini Setelah udah disini Kalian klik head ya Klik head yang ini Setelah udah disini kalian Centeng di bagian alnya Teman-teman yang ini Setelah udah scroll ke bawah Disini ada Tulisan skill ya Disini kalian tinggal Klik aja yang Tambah ya teman-teman Ini tuh buat Membesarin kepalanya Pokoknya sampai besar ya teman-teman Terserah sih Terserah kalian Pokoknya sampai kepas aja Jadi kira-kira ya Setelah udah disini Kita ke zabutonnya lagi ya teman-teman Disini Disini zabutonnya Kalian keatasin ya Sampai Pokoknya kalian keatasin gitu Bentar Kalian keatasin ya teman-teman Terus kalian deketin Ke karakter bawahnya Nah seperti ini Disini kalian klik menu Klik props Disini kalian klik head ya Setelah udah disini Kalian centeng di bagian alnya Teman-teman Setelah udah Di bagian skill disini Kalian tinggal klik yang kurang aja ya Buat ngilangin kepalanya Sampai seperti ini Setelah udah disini Kalian deketin Yuta nya teman-teman Setelah udah disini Kalian klik like Nah disini Kalian klik carry Setelah itu klik plug lagi ya teman-teman Jadi Harus cepat gitu Klik carry Setelah itu Klik plug Kita coba ya Apakah berhasil Kalian harus cepat ya teman-teman Oh ya sebelum itu Disini kalian klik menu Klik props Disini kalian klik post mode Disini Di bagian mode Tenseng speed Disini kalian kurangin ya teman-teman Ini tuh di karakter kalian Sampai 0 seperti ini Setelah udah disini Kalian klik plug Klik carry Setelah itu klik Klik plug lagi ya Kita coba ya teman-teman Jadi harus cepat gitu Oke kita coba ya Nah seperti ini ya Nah setelah udah disini Kalian klik cara edit Disini kalian klik post mode ya Nah setelah udah disini Kalian scroll ke bawah Disini kalian scroll ke bawah Setelah udah disini Kalian tinggal pas-pasin aja ya teman-teman Oh ya sebelum itu disini Kalian atur-atur dulu ya teman-teman Di bagian karakter rotation Dan karakter rotation Disini kalian tinggal pas-pasin aja Ke kepalanya ya Ke itunya Sampai ngepas gitu Kalian tinggal atur-atur aja Jadi karakter rotation Dan karakter rotation Dan karakter rotation Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadinya seperti ini ya Jadi kalian tinggal pas-pasin aja Sampai bener-bener ngepas Di karakter rotation Dan karakter rotation ya teman-teman Disitu kalian tinggal pas-pasin aja ya Nah sampai ngepas seperti ini Setelah udah disini Kalau udah ngepas teman-teman Disini kalian tinggal klik yang X aja ya Nah ini kan gak bisa jalan nih teman-teman Disini kalian klik menu Klik pause Klik pause mode Disini ada tulisan reset mode Tessence speed ya Disini kalian tinggal klik aja Yang reset mode Tessence speed ya teman-teman Nah udah bisa jalankan Nah udah jadi ya teman-teman Dan ini tuh bisa jalan gitu Oke jadi seperti itu Kalau dari belakang seperti ini ya teman-teman Ini mungkin aku tadi kurang rapi ya teman-teman Untuk ngepasinnya Tuh udah jadi deh Bisa lari juga kan Oke jadi seperti itu ya teman-teman Tutorial cara membuat seragam buat Yuta ya Jadi caranya seperti itu Kalian tinggal pas-pasin aja ya Atau jadikan Dan ini tuh juga bisa Jalan ya teman-teman Atau lari gitu Ini mungkin aku tadi kurang ngepas ya teman-teman Jadi agak kelihatan gitu yang belakang Jadi kalian tinggal pas-pasin aja ya Sampai ngepas seperti ini Oke teman-teman Mungkin segitu dulu aja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Bye-bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya